Al-Fatihah 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 Ya, tanpa iklan. Harusnya seperti itu punya prinsip. Jadi sekali lagi murah kok. Untuk berlanggaran tersebut. Untuk Youtube Premium setiap bulannya cuma berapa rupiah. Anda dapat ilmu manfaat tidak sia-sia menggunakan Youtube Premium tadi. Baik. Kita lanjut tentang Basmalah. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa arti dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dua ayat kita bahas. Ayat pertama penjelasan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah ayat 1. Di sini Bismillahirrahmanirrahim kita sebut dengan Basmalah. Basmalah tidak ditafsirkan oleh Jalun Al-Mahalli. Jadi dia lewati tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Namun nanti tentang Ar-Rahmanirrahim. Nanti akan dibahas oleh Jalun Al-Mahalli. Di pembahasan ayat Ar-Rahmanirrahim. Nanti kita lihat pada pembahasan Ar-Rahmanirrahim. Nah namun untuk memahamkan kita mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Kami ambil dari perkataan atau catatan dari Syekh Ibnu Usaimin. Jadi ada catatan dari Syekh Ibnu Usaimin. Ada 5 catatan di sini. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca. Catatan dari Syekh Ibnu Usaimin. Satu, Basmalah itu disebut dan akan terkait dengan perbuatan tertentu. Kalau kita mau mulai membaca Al-Quran dengan Basmalah, berarti dengan nama Allah saya membaca Al-Quran. Dengan nama Allah saya membaca Al-Quran. Terus. Kalau mau makan membaca Basmalah, berarti dengan nama Allah saya makan. Nah jadi Basmalah itu bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim saja. Nanti terkait dengan apa yang kita lakukan. Aktifitas apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim mau apa? Namun Bismillahirrahmanirrahimnya disebutkan di luar baru aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim saya mau baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim saya mau menulis. Bismillahirrahmanirrahim saya mau makan. Jadi Basmalah ini terkait dengan aktivitas. Terkait dengan perbuatan. Jadi perbuatan apa yang ingin kita lakukan. Namun sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim ada di depan. Apa alasannya Bismillahirrahmanirrahim disebut duluan atau ada di depan? Kita lihat di pembahasan nomor 2 di halaman 21 dari buku ini. Nama Allah disini disebut duluan dibanding perbuatan membaca dan makan dengan dua tujuan. Nama Allah disini disebut duluan dibanding perbuatan membaca dan makan dengan dua tujuan. Satu. Untuk tabarruk atau meraih berkah. Untuk ngalap berkah. Meraih berkah. Maka nama Allah disebut duluan. Terus yang kedua. Untuk menunjukkan adanya hasyer. Pebatasan makna berarti hanya. Berarti kita katakan hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang saya membaca. Atau aktivitas makan. Hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang saya makan. Yang dimaksudkan seperti itu. Terus yang ketiga. Allah adalah diantara nama Allah. Tidak ada makhluk yang boleh bernama dengan nama ini. Inilah nama Allah yang pokok. Nama lainnya adalah turunan dari nama ini. Nah maka surat al-fatihah itu kemarin kita sebut sebagai surat pembuka. Surat al-fatihah itu kita sebut dengan surat pembuka. Langsung dimulai dengan nama Allah. Allah itu sendiri. Para ulama sebut nama Allah itu nama pokok. Ya nama Allah itu nama pokok. Sedangkan al-Rahman al-Rahim kan disebutkan setelah nama Allah. Padahal al-Rahman al-Rahim juga nama Allah itu juga. Tapi karena disebutkan setelah berarti yang pokok itu adalah nama Allah. Al-Rahman al-Rahim itu nama yang lain dari nama-nama Allah. Jadi nama pokok itu Allah itu sendiri. Maka tidak boleh ada makhluk yang bernama dengan nama Allah. Yang dibolehkan bagi kita-kita, bagi manusia, bagi makhluk. Dia memiliki nama dengan nama Allah. Ada tambahan kata Abdul di depannya. Jadi Abdullah. Jadi hanya boleh dengan kata Abdul di depan. Artinya hamba. Abdullah. Hamba Allah. Terus. Yang keempat. Al-Rahman artinya Allah memiliki rahmat yang luas. Yang kelima. Al-Rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus pada orang yang Allah kehendaki. Nah, Al-Rahman Allah memiliki rahmat yang luas. Sedangkan Al-Rahim Allah memiliki rahmat yang khusus pada orang yang Allah kehendaki. Sekarang kita lihat. Lebih lengkapnya nanti Al-Rahman Ar-Rahim pada ayat Al-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita lihat pada ayat itu ya. Sekarang kita lihat Al-Hamdulillah penjelasan ayat kedua. Al-Hamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rab seluruh alam. Surat Al-Fatihah ayat dua. Memahami ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita pahami ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Jalal din Al-Mahalli, rahim Allah, dalam tafsir Jalal lain alaman sepuluh menyebutkan Alhamdulillah itu jumlatun khabariyatun. Kusidha bihis-sanā'u alallahi bimatmuniha min anahu ta'ala malikun. Lijami'il hamdi min al-khalqi au mustahikun. Atau mustahik li anna yahmaduhu Wallahu alamun alal ma'budi bihaqkin Rabbul alamin Rabbil alamin Ay malikun Malikun jami'ul Maliku jami'ul khalki Minal insi wal jini wal malikati Wa al-dawabi wa gairihim Wa kulun minha Yutlaku alayhi alamun Yukalu alamul insi wa alamul jini Ila gairi thalik Wa guliba Fi jami'i Fi jami'i bilia'i Wa nuni Ulu'l ilmi Ala gairihim Wa huwa minal alamati li anna hu Alamatun min mawju Min mawjidihi Dibaca Lafat ayat ini Lafat ayat ini merupakan kalimat berita Atau jumlah khobariyah Sebagai umkapan pujian kepada Allah Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya Yaitu bahwa Allah Ta'ala Yang memiliki semua pujian Yang diungkapkan oleh semua hambanya Nah lihat Disini disebut Ini kalimat jumlah khobariyah Artinya Ini adalah kalimat berita Bahwa Allah itu Alhamdulillah Segala puji itu bagi Allah Rabbil alamin Rabb seluruh alam Terus Sebagai umkapan pujian kepada Allah Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya Yaitu bahwa Allah Yang memiliki semua pujian Yang diungkapkan oleh semua hambanya Atau Atau makna yang dimaksud adalah Allah Ta'ala itu zat Yang harus mereka puji Allah itu zat Yang harus mereka puji Kalau pembahasan sebelumnya disebut Alhamdulillah itu Ungkapan pujian kepada Allah Kalau di paragraf kedua ini disebut Allah Ta'ala itu zat Yang harus mereka puji Terus Lafad Allah merupakan nama Bagi zat yang berat untuk disembah Nah tadi disebut Wallahu alamun al-ma'budi bihaq Lafad Allah adalah Nama bagi zat yang berat untuk disembah Terus Rabbul alamin Rabbul alamin Rabb semesta alam Artinya Allah adalah yang memiliki semua makhluknya Yaitu terdiri dari manusia Jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lainnya Semua makhluk tadi disebut alam Nah semua makhluk tadi disebut alam Itu ada manusia Ada jin Ada malikat Ada hewan-hewan melata dan lainnya Oleh karenanya Oleh karenanya Ada alam manusia Ada alam jin dan lain sebagainya Nah kita kenal ada alam manusia Ada alam jin Dan lain sebagainya Lafad al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafad alam Yaitu dengan memakai huruf ya dan nun Untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya Ya disini disebutkan Tadi alam itu dipakai bentuk jamak Disitu ada ya'nun Alamin Itu maksudnya adalah ulul ilmi Untuk menekankan bahwa itu yang dibicarakan Alamin itu adalah makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya Coba lihat di bawahnya kata alam Kata alam sendiri berarti tanda Maksudnya adalah tanda adanya yang menciptakan Yaitu Allah Nah tanda akan ada yang menciptakan Mujid dari kata aujada Yang berarti menciptakan juga Jadi kalau kita ambil beberapa poin disini Alhamdulillah itu pujian kepada Allah Atau kita dapat mengenakan Allah itu yang pantas untuk dipuji Kemudian lafad Allah sendiri itu berarti Zat yang berhak untuk disembah Jadi disebut Alamun alal ma'abudi bihakkin Zat yang berhak untuk disembah Ma'bud Bihak Berarti sembahan itu hanya Allah saja Sedangkan rabbul alamin Alamin itu artinya semua makhluk Ada manusia Ada jin Ada malaikat Ada hewan-hewan melata lainnya Sedangkan alam itu artinya tanda Tanda Adanya yang menciptakan Yaitu yang menciptakan itu siapa? Allah Maka dengan adanya alam ini kita tahu Ada yang menciptakannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Catatan dari Syekh Ibn Usaimin Catatan dari Syekh Ibn Usaimin Satu Alhamdu Adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna Disertai al-mahabbah Atau kecintaan Pengagungan Allah itu sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatan Alhamdu adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna Disertai al-mahabbah Disertai kecintaan dan at-ta'zim Pengagungan Allah itu sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatan Terus Yang kedua Disebut alhamdu Jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna Disertai kecintaan dan pengagungan Tanpa ada kecintaan dan pengagungan Tidak disebut alhamdu atau memuji Nah lihat disini ya Disebut alhamdu Jadi kalau disebut alhamdu itu Allah bukan hanya Sekadar dipuji saja Namun ada kecintaan dan pengagungan Karena ada sesuatu yang dipuji-puji Namun disitu tidak ada kecintaan dan pengagungan Ada yang cuma cari muka saja Namun tidak disini Bagi Allah Bagi Allah itu kita cinta kepada Allah Kita benar-benar mengagungkan Allah Sehingga kita memuji Allah Nah itulah makna alhamdu Jadi alhamdu itu Bukan hanya sekadar pujian Terus yang ketiga Alif lam yang ada dalam kata alhamdu Menunjukkan Disini ada satu huruf yang hilang Menunjukkan istigrak Coba di heralat dulu Yang punya buku Setelah i itu ada Huruf i itu ada S T I G H R A Q Istigrak Diulang Alif lam Alif lam yang ada dalam kata alhamdu Menunjukkan istigrak Menunjukkan istigrak Ya mencakup Mencakup seluruh pujian Artinya semua pujian itu memang milik Allah Nah semua pujian itu memang milik Allah Hanya Allah yang pantas untuk dipuji Jadi segala puji-pujian Yang maha tinggi Yang maha sempurna Hanya Untuk Allah Hanya milik Allah Terus Tadi ada alhamdu Baru ada lillahi Coba lihat kata lillahi Kalimat lillahi Huruf lam di situ menunjukkan Iktisos Dan istiskop Istiskop Artinya berat mendapat Lillahi Alhamdu Lillahi Maknanya Iktisos Iktisos itu berarti penghususan Istih Dan istihkalk Berhak Jadi kalau kita artikan Segala puji Atau semua pujian Hanya berhak didapat oleh Allah Hanya Allah yang berhak mendapatnya Gitu Segala pujian Hanya Allah yang berhak mendapatnya Beras yang kelima Nama Allah adalah nama Rabb kita Tidak boleh selainnya bernama dengan nama Allah Karena Allah itu Al-Ma'lub Al-Ma'luh Atau Al-Ma'bud Sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan Nama Allah adalah nama Rabb kita Nama Allah itu adalah nama Rabb kita Artinya itu Al-Ma'luh Atau Al-Ma'bud Maknanya adalah sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan Terus yang ke enam Disebut Al-Rab Jika memiliki tiga sifat Nah ini sekarang kita bahas Rabbul Alamin Tadi baru nama Allah Sekarang Al-Rab Al-Rab itu artinya apa? Al-Rab itu jika memiliki tiga sifat Yaitu Mencipta Memiliki segala sesuatu dan mengatur segala urusan Nah mencipta Memiliki segala sesuatu Jadi mencipta Al-Khalik Memiliki segala sesuatu Al-Malik Terus Dan mengatur segala urusan Al-Mudabbir Lanjut Allah itu Allah itu disebut Al-Rab Karena dialah Al-Khalik Maha Pencipta Al-Malik Maha Merajai Dan Al-Mudabbir Maha Mengatur Lihat ya Allah itu disebut Al-Rab Karena dialah Al-Khalik Maha Pencipta Al-Malik Maha Merajai Dan Al-Mudabbir Maha Mengatur Terus tuju Segala sesuatu selain Allah Adalah Alam Disebut Alam Karena sebagai tanda Bahwa Sang Khalik itu Maha Kuasa Penuh Hikmah Maha Penyayang Maha Perkasa Dan makna Rububiyah lainnya Segala sesuatu selain Allah Disebut Alam Jadi Ada Allah itu sendiri Ada Alam Berarti yang selain Allah Disebut Alam Karena sebagai tanda Bahwa Sang Khalik itu ada Sang Khalik itu Menguasai Penuh Hikmah Maha Penyayang Maha Perkasa Dan makna Rubia lainnya Maka Ada Rab Ada Alam Berarti Rab Yaitu Allah Tidak mungkin ada dalam Alam Dari sini saja Kita dapat ambil kesimpulan Tidak boleh Tidak boleh Menyatakan Allah ada Di dalam Makhluk Maka Tidak boleh Menyatakan Allah ada Di muka Bumi ini Tidak boleh Itu berarti Ada dalam Makhluk Allah harus ada Di tempat Yang tinggi Allah harus ada Di tempat Yang tinggi Karena Rab Sendiri Alam Sendiri Allah itu Rabnya Alam Kalau menyatakan Allah itu Ada di muka Bumi ini Nah berarti Tidak Menyakini Tadi Rab Bul Alamin Sekarang kita Lihat Itu tadi Catatan Dari Syekh Ibn Usaim Sekarang Terakhir Kita lihat Faedah Dari Ayat Satu Penetapan Penetapan Pujian Yang sempurna Bagi Allah Karena tadi Kita artikan Alhamdulillah Itu Segala Puji Hanya Allah Yang berhak Mendapatinya Terus Yang kedua Allah itu Dipuji Dari segala Sisi Allah itu Dipuji Dari segala Sisi Jadi Tidak ada Sifat Kekurangan Bagi Allah Oleh karena Dalam hadis Aisyah Disebutkan Sebagai berikut An Aisyah Ta Kalatkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Ra'ama Yuhib Kal Alhamdulillah Alladhi Binikmat Yitatimus Salihat Wa Iza Ra'ama Yakrahu Kal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Dari Dari Aisyah Radiyallahu Anha Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila melihat Hal yang ia Sukai Beliau Mengucapkan Alhamdulillah Alladhi Binikmatihi Tatimus Salihat Artinya Segala puji Bagi Allah Yang dengan Nikmatnya Segala kebaikan Menjadi Sempurna Lalu apabila Mendapati Hal yang Ia tidak Suka Beliau Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahi Ala Kullihal Artinya Segala puji Bagi Allah Untuk Segala keadaan Kalau dapat Yang disukai Nabi Sallallahu Sallam Ucapkan Alhamdulillahi Alladhi Binikmatihi Tatimus Salihat Segala puji Bagi Allah Yang dengan Nikmatnya Segala kebaikan Menjadi Sempurna Itu kalau dapat Yang disukai Namun Kalau dapat Yang tidak Disukai Nabi Ucapkan Alhamdulillah Ala Kullihal Segala puji Bagi Allah Untuk Segala Keadaan Terus Tadi Nomor 1 Nomor 2 Ini harusnya Nomor 3 Dan nomor 4 Berikutnya Nomor 3 Disebut Disebut dahulu Allah Lalu Rabbul Alamin Menunjukkan Bahwa sifat Uluhiyah Didahulukan Dari sifat Rebubiyah Hal ini Menunjukkan Dua hal Satu Allah adalah Nama khusus Bagi Allah Lalu Nama lain Adalah turunan Dari nama Allah ini Dua Para rasul Itu diutus Untuk meluruskan Tauhid Uluhiyah Yang telah Menyimpang Disebut Dahulu Allah Lalu Rabbul Alamin Menunjukkan Bahwa sifat Uluhiyah Didahulukan Dari sifat Rebubiyah Jadi Kalau kita Bahas Dalam sisi Nama dan Sifat Allah Ada Tauhid Rebubiyah Ada Tauhid Uluhiyah Ada Tauhid Asmawasifat Ada 3 Macam Tauhid Tauhid Rebubiyah Berarti kita Meyakini Allah Sebagai Rab Tadi Pencipta Pemilik Pengatur Jagat Raya Kemudian Tauhid Uluhiyah Berarti kita Meyakini Hanya Allah Yang berhak Untuk Disembah Kemudian Yang ketiga Tauhid Asmawasifat Berarti kita Meyakini Allah Memiliki Nama Dan Sifat Yang Sempurna Jadi Nama Allah Itu Didahulukan Berarti Sifat Uluhiyah Lebih Didahulukan Dari Sifat Rebubiyah Nah Disini Menunjukkan Dua hal Allah Itu adalah Nama khusus Kemudian Yang kedua Para Rasul Itu Diutus Untuk Meluruskan Tauhid Uluhiyah Yang telah Menyimpang Berarti Tauhid Uluhiyah Yang sudah Menyimpang Bagaimana Orang-orang Terjirmus Dalam Kesyirikan Dalam hal Uluhiyah Mereka Ada yang Menyembah Selain Allah Keras yang Keempat Sifat Rebubiyah Allah Itu Mencakup Seluruh Alam Sifat Rebubiyah Allah Itu Mencakup Seluruh Alam Jom Poinnya Coba Poin Baik Itu yang kita Bahas pagi Ini Mudah-mudahan Jadi ilmu Yang manfaat Silahkan Ada waktu Sampai Setengah Tujuh Jika Ada yang Mau bertanya Yang di Zoom Silahkan Resen Dan Tuliskan Komentar Di Di kolom Chat Sebentar Saya baca Dulu Dari ini Tunggu Yang di Zoom Biasa Di Youtube Sudah Ada Coba Ustaz Jangan Sering Melihat Buku Saat Menjelaskan Biar Jamal Lebih Yakin Dengan Ilmu Ustaz Kita Lagi Bahas Buku Jadi Wajar Melihat Buku Maaf Komentar Seperti Ini Saya Jadikan Spam Aja Spam Kirim Blok Irmawan Ini Orang Cari Masalah Baik Ada Ada Dari Chat Di Zoom Bertanya Bisa Um Diulang Yang Di Zoom Zoom Kobar Pertanyaan Via chat Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apabila Biasa Mengeluarkan Zakat Mal Tanggal 12 Awal Lalu Tahun Berikutnya Menjadi Tanggal 25 Awal Apakah Masih Diperbolehkan Coba Lihat Tanggal Yang Tadi Zakat Mal Tanggal 12 Awal Lalu Tahun Berikutnya Menjadi Tanggal 25 Awal Berarti Telat Itu Namanya Harusnya Dibayarkan Juga 12 Awal Berarti Sudah Tetapkan Kan Haulnya 12 Awal Kalau Yang Mau 12 Awal Dibayar Atau Bayar Lebih Cepat Boleh Bayar Telat Kalau Ada Uzur Saja Tapi Kalau Tidak Ada Uzur Tetap Bayar Di Awal Ya Di Awal Itu Maksudnya 12 Awal Kalau Enggak Dibayar Lebih Cepat Lagi Misalnya 2 Awal 3 Awal Seperti Dia Bayarkan Baik Berikutnya Lagi Ada Ustaz Apabila Ketika Sholat Terkadang Pandangan Keluar Sholat Tentap Sah Disunakan Saja Melihat Ketempat Sujud Kalau Tidak Yang Berarti Tidak Melihat Kelangit Langit Makro Ya Berikutnya Lagi Kalau Ada Alfan Ustaz Izin Bertanya Ketika Ingin Mengirimkan Pesan Di WA Lebih Baik Dimulai Bismillah Dahulu Atau Salam Ustaz Mohon Pencerah Bisa Pakai Diantara Dua Itu Bisa Pakai Bismillah Bisa Dengan Ucapan Bagaimana Kiat Untuk Menumbuhkan Atau Memupuk Rasa Cinta Kepada Allah Dan Apa Ukuran Bahwa Kita Telah Memuji Dengan Rasa Cinta Kepada Allah Jazak Allah Kalau Mau Allah Cinta Pada Kita Banyak Dekat Dengan Al-Quran Pelajari Al-Quran Dan Pahami Dengan Baik Baik Al-Quran Itu Kalam Allah Berikutnya Lagi Bismillah Ustaz Izin Bertanya Bagaimana Jika Kita Coba Diulang Ibu Ustaz Izin Bertanya Bagaimana Jika Kita Memberikan Zakat Harta Kepada Ibu Karena Ibu Saya Mencari Nafkah Sendiri Ayat Saya Tidak Mau Bekerja Dan Sudah Lama Tidak Memberi Nafkah Kepada Bukan Beri Zakat Tidak Boleh Zakat Tidak Boleh Diberikan Kepada Orang Kita Tanggung Nafkah Maka Dengan Orang Tua Hanya Ada Nafkah Tidak Diberikan Pada Orang Tua Itu Zakat Jadi Ubah Dengan Nafkah Kalau Zakat Kasih Ke Yang Lain Dari Delapan Golongan Baik Berikutnya Lagi Dicat Baik Ustaz Ini Ada Pertanyaan Yang Panjang Ustaz Tidak Mengapa Ustaz Silahkan Bismillah Ustaz Pertanyaan Masih Berkaitan Dengan Tema Sebelumnya Seseorang Meninggalkan Puasa Ramadhan Berulang Bertahun-tahun Karena Enak Atau Pusing Lalu Setelah Membatalkan Puasa Dia Sehat Dan Lalu Semangat Memasak Dan Sibuk Dengan Urusan Dunia Lainnya Beliau Pun Bisa Dibilang Tidak Pernah Puasa Sunnah Pertanyaan Pertama Apakah Ini Termasuk Uzur Atau Futur Karena Tidak Berusaha Melatih Diri Dengan Puasa Sunnah Maka Langsung Berulang Bertahun Tahun Saat Ramadhan Hanya Dapat Puasa Ramadhan Beberapa Hari Dan Orang Tersebut Tidak Mau Mencoba Mengkodo Dan Pilih Bayar Vidya Selama Ini Apakah Ahli Waris Wajib Mengkodo Puasa Orang Tersebut Jika Di Kemudian Hari Orang Tersebut Meninggal Tapi Banyak Jumlah Untad Sukron Wajaza Kallahu Khairan Ini Kesalahan Orangnya Sepertinya Kalau Bisa Ada Bukti Dari Dokter Dokter Yang Nanti Buktikan Oh Ini Kuat Puasa Orang Tidak Kalau Cuma Perasaan Sendiri Saja Siapapun Nanti Tidak Mau Puasa Kalau Dalam Keadaan Seperti Itu Maka Harus Ada Kebutuhan Dari Yang Ahli Yang Pakar Jangan Pakai Perasaan Sendiri Itu Yang Diperbaiki Dulu Kemudian Kalau Seandainya Dia Tidak Kuat Puasa Maka Nanti Dibayarkan Vidya Kalau Seandainya Dia Meninggal Dunia Vidya Belum Terbayarkan Berarti Utang Vidya Utang Vidya Yang Nanti Dibayarkan Ya Berikutnya Lagi Izun Bertanya Ustaz Bolehkah Mengkodok Puasa Ramadun Dengan Puasa Syawal Kalau Digabungkan Kodok Dengan Puasa Syawal Tidak Bisa Kemarin Waktu Kita Maupun Di Marketplace Rumah Sostor Di Israel Dan Agen Kami Disini Jelaskan Kalau Siapa Puasa Kodok Dan Puasa Syawal Sekaligus Dia Cuma Dapat Niatan Pokok Saja Tapi Tidak Dapat Pahala Puasa Setahun Penuh Jadi Tidak Seperti Itu Puasanya Wallah Terus Ada Lagi Dicat Ada Ustaz Bismillah Izin Bertanya Kalau Menguap Atau Bersin Ketika Sholat Reflek Menutup Mulut Apakah Itu Membatalkan Sholat Tidak Tidak Membatalkan Sholat Dan Itu Keadaan Butuh Untuk Menutup Mulut Tadi Baik Yang Bisa Yang Resen Dulu Hamba Allah Silahkan Yang Resen Hamba Allah Silahkan Hamba Allah Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Ijin Bertanya Di luar Tuhan Ustaz Begini Sahabat Saya Lima Bersaudara Dia Anak Kedua Dalam Keluarga Itu Dia Dizolimi Oleh Kakak Dan Adik Adik Di bawah Dia Persis Jadi Dia Dizolimi Oleh Kakak Pertama Adik Keempat Dan Kelima Disebar Fitnah Karena Saya Tahu Banget Kehidupan Keluarganya Disebar Fitnah Oleh Kakak Dan Adik Adik Sampai Dia Depresi Tidak Kuat Termasuk Anak-anaknya pun Dia Sahabat saya tinggal bersama Ibunya Kebetulan Bapaknya sudah meninggal Dia tinggal bersama ibunya Ibunya pun tidak Memdiamkan Fitnah Membiarkan Fitnah Itu Begitu Saja Kadang Si Sahabat saya ini Mau minta tolong Kepada ibunya Untuk menghentikan Fitnah itu Karena Sesungguhnya Ibu tersebut kan Tahu keadaan Sebenarnya Sahabat saya ini Nah Yang Ingin Sahabat saya Tanyakan Karena Keluarganya Terganggu Anak-anak Is-isnya pun Terganggu Dari Intrik Internal Di dalam Keluarganya Bolehkah Dia sebagai Maksudah Bolehkah Dia mematikan Komunikasi Tidak berhubungan lagi Memblok dan segala macam Agar dia menjadi damai Dulu Artinya Mental anak-anaknya pun Menjadi sehat Boleh Kalau memang Anda dapat masjid Tapi sementara Sementara Ustadz ya Iya Baik-baik Sampai Sampai Ada perubahan Begitu Ustadz Iya Baik-baik Jadi gak boleh selamanya Ustadz Enggak boleh Itu putus Selaturahim selamanya Itu gak boleh Dosa besar nantinya Oh baik-baik Ustadz Nanti saya sampaikan Untung mendengarkan ini Baik Ustadz Jadi boleh memutuskan Selaturahim Sementara saja Bukan memutuskan Selaturahim Jadi Cuma di blokir saja Tetap nanti Kalau mau buat baik Tetap saya sarankan Buat baik Misalnya Kita kasih hadiah Kasih Mereka punya hajatan Kita ikuti Gitu Tetap dibantu-bantu Tapi kalau masalah Komunikasi Mungkin dia bisa Bukan putuskan Sementara dia Blokir dulu Agar jaga Perasaan dia Gak banyak sakit hati Gak banyak pikiran Gitu Terus mengenai Sikap dia Sebagai anak Yang serumah Sama ibunya Ibunya Mendiapkan hal ini Sudah diajak Ngomong Gimana ya Ustadz Ya pokoknya Buat baik Dengan ibu Terus Gak usah salah Tetap ya Ustadz Baik 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 Ustadz Terima kasih sarannya Jazakum Wawiru Ustadz Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Berikutnya lagi Silahkan kepada Yuva Mursalina Assalamualaikum Wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini ingin bertanya Tentang tema Ustadz Jadi gini Ustadz Ada seorang ikhwan Yang bertato Nah tato itu kan Hukumnya haram Ustadz kan Lakunya dan Yang dimintai Bertato itu kan Dilaknat Mata sebagaimana Jika seorang muslim Ipuan muslim Bertato Tapi dari Disuruh dari Apa Adat sukunya itu Gimana Ustadz Apa Dari Apa Suku adatnya Mengharuskan bertato Itu gimana Ustadz Ya harusnya bisa menolak Kan suatu yang haram Kan yang adat pun Gak boleh diikuti Gitu Seandainya misalnya Di adatnya itu Suruh minum homer Yang gak boleh diikuti Dia mau ikut adat Atau mau ikut islam Baiklah Ustadz ya Terima kasih Berikutnya lagi Umu Alaisa Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Dari urayan Ustadz tadi Kalau segala puji itu Adalah milik Allah Terus Bagaimana Adat kita memuji Ustadz misalnya Kepada anak Kepada orang yang baik Kepada orang yang Menginspirasi kita Adatnya bagaimana Biar kita tidak Menyalahi Melebihi kita Memuji kepada Allah Terus bagaimana Pula Kita Kalau misalnya Dipuji itu Adatnya seperti apa Juga Kalau kita Muji orang lain Tidak boleh Pujian tinggi-tinggi Puji sesuai Dengan Yang ia perbuat Ya Gak boleh Melampaui batas Eh anak saya ini Pintar Anak pintar Anak pintar Anak soleh Itu pujian Dan itu kalimat Wajar-wajar saja Dan sekaligus Memotivasi Boleh seperti itu Yang tidak boleh Berlebihan Terus yang kedua Kalau kita yang dipuji Sekarang ya Kita yang dipuji Tidak terima Karena kan pujian yang tinggi Kan cuma milik Allah saja Maka disini kita sadar Kalau Pujian untuk kita Itu cuma Pujian biasa Gitu Kita jadi sisi orang Yang dipuji Kita menganggap Bahasanya Tetap mah ada Allah yang maha tinggi Yang lebih sempurna Yang maha sempurna Untuk dipuji kita mah Cuma dipuji Cuma gitu aja Mungkin ada yang cari muka Dengan kita Mungkin ada yang Cuma biasa-biasa saja Nah Yang disini kita Cara mengkonternya adalah Kita tidak boleh Tambah ucup Tambah sombong Dengan adanya pujian tadi Namun Kita langsung bersikap Tawadu Rendahkan Jadi Nganggap misalnya Dia bilang Ada yang muji Langsung kita rendahkan diri Nah itu mah Itu biasa Saya gak Ada apa-apanya Masih ada banyak Yang lebih dari saya Wah ibu Rajin sedekah ya Rajin berinfak Ya wah itu cuma Bantuan biasa Ada yang lebih Daripada itu Nah kayak gitu Jadi gak boleh kita Angkat diri kita lagi Gitu Gitu Ya Itu nanti Jadikan Jadikan sifat tawadu Ya Insya Allah Paham Ustaz Terus Kalau misalnya itu Yang ayat Ustaz Bismillah itu Allah itu Maha penyayang Pengasih dan penyayang Gitu Katanya Saya pernah baca Kalau pengasih itu Untuk semua umat Gitu Termasuk bukan Orang yang beriman Ya betul Itu betul Ustaz Betul Nanti Ar-Rahman Itu untuk semua Baik beriman Walaupun kafir Semua dapat rizki Semua dapat nikmat Sedangkan Ar-Rahim Itu khusus untuk Orang-orang beriman Berupa nikmat Hati Rasa cukup Ada iman Ada ilmu Dekat dengan agama Dekat dengan Allah Ibadahnya Khusyuk Nah itu namanya nikmat khusus Gitu Jadi kalau kita Mendapat rahim Allah Itu sudah pasti mendapat Rahman Allah Gitu Ustaz Otomatis Bu Oh gitu Ya sudah Insya Allah itu saja Cukup Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik disini ada yang tanya Lewat Youtube Channel Romesho TV Kalam Khabar Itu artinya apa Kalam Khabaria Itu kalimat berita Terus Ustaz Ijin bertanya Apabila selesai sholat fardu Kemudian berzikir Lalu kentut Apakah zikirnya Dilanjutkan Atau ulang wudhu Ustaz Kalau mau bagus Ya ulang wudhu Lanjutkan zikir Kalau tidak Ya dia lanjutkan zikir saja Karena zikir tidak disyaratkan Berwudhu Dari Nina Kresnawati Ijin bertanya Mereka berdoa Ketika meminta Dua orang lain Waalaikumsalam Orang Tuhan Dari Supriyono Minta dua orang lain Boleh Asalkan yang masih hidup Ya Masih hidup Boleh Ya Terus Dari Jasiman Mau nanya Siapa saja Yang boleh Mengerjakan tayamun Sebelum sholat Yang tidak Dapati air Atau sulit Menggunakan air Terus jenis sakit Yang bagaimana saja Yang boleh tayamun Yang sulit Menggunakan air Ada lagi yang di chat Bisa baca Om Di chat di Zoom Gobar Ya silahkan Ustaz Apakah seorang istri Boleh berargumen Dengan suami Yang kurang paham Agama dan Keras kepala Dan merasa Paling benar Sementara Masalahnya Biar istri Bisa nyaman Dan meringankan Beban pekerjaan istri Bisa saja Tapi Itu tuh Pake adab Kalau ngomong Asalnya laki-laki Itu gak mau Didikte Gak mau Dinasihati Oleh istri Kebanyakan Seperti itu Maka perlu Ngatur kata-kata Atau perlu Ngatur cara Yang tidak Banyak menyinggung Sehingga Nasihat itu Bisa masuk Jadi intinya Lakukan cara Bagaimana Nasihat itu Bisa masuk Terus Ada lagi Lewat chat Belum ada lagi Ustaz Baik itu saja Kita cukupkan Untuk kajian kita Pagi ini Maaf Masih ada bu Yang lewat Resen silahkan Silahkan kepada Ibu Eliana Jadi Ustaz Mau nanya Kalau Bolehkah Jakat Mal Diberikan Tidak dalam Satu hari Jadi misalkan Beberapa hari Gitu Karena memang Karena saudara Rumahnya jauh Terus ada juga Yang misalkan Lehat transfer Terus Kemudian juga Bisa juga Diniatkan Karena tiap hari Diberikannya Gitu Sebagai Selain zakat Sebagai Saudaku harian Gitu Kalau Bayar lebih dulu Dan Tiap hari Tidak masalah Gitu Namun Zakat itu Punya batasan waktu Sampai haul Haul itu Berarti Ibu harus bayar Pas tanggal itu Semuanya Kalau sebelumnya Dibayar sudah Selesai sebelumnya Gak apa-apa Lebih cepat Lebih baik Tapi kalau Telat tidak boleh Baik Baik Satu lagi Lewat Resen Silahkan kepada Ibu Asia Julianti Ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Ustadz Saya punya Saya sekarang Kan udah Tua Sebetulnya Terus Temen Yang SMA Dulu Kami ada Puto bersama Terus Dia sekarang Dia minta Nah terus Saya bilang Gini Saya Blok Puto yang Saya punya Itu Maksudnya Ditutup Tapi Puto dia Ada Saya tetap Kasihkan Dia ngomong Kenapa Ditutup Saya bilang Itu kan Terbuka Orat Terus Terus Dia pakai Nomor Lain Dia Inikan Kita Gimana Itu Gimana Itu Gimana Ustadz Saya Bingung Dia Pengen Ngeliat Kita Pada Saat Sekarang Saya bilang Saya Saya minta Maaf Saya bilang Saya Nggak Bisa Dia bilang Gitu Gimana Ustadz Pokoknya Dikitu Dulu Bu Sementara Nggak Apa-apa Baik Ya Sekron Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Terakhir Bu Meti Silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gini Ustadz Kalau Misalnya Yang tadi Mengenai yang Jakat Mal itu Misalnya Jakat Perhiasan Ustadz Misalnya Kita itu Haulnya itu Pada saat THR Tapi kan Kalau pada saat THR Hitungan Hijriah Dan Masihi Berbeda Itu 11 hari Nah itu Gimana Ustadz Apakah itu Salah Atau Gimana Ustadz Nah Bu Meti Bayar Zakat Kapan Misalnya Pada saat Saya punya THR Kalau THR Itu kan Jelas Misalnya Dua Minggu Sebelum Harusnya Pakai patokan Ini Kalender Hijriah Bu Ramadan Romadon Gitu Iya Misalnya Hari ke 14 Misalnya Berarti THR Cair Gitu Nah itu Patokannya Itu Pakai Yang Hijriah Yang Seperti itu Apakah Salah Soalnya Kalau Hitungan Hijriah Dan Masihi Kan Berbeda Pokoknya Ibu Pakai Kalender Hijriah Pokoknya Kalender Hijriah Misalnya Romadonya Itu Di Hari ke 14 Itu Terus Iya Betul Walaupun Masehi Berbeda 11 hari Gak masalah Gak masalah Karena Jadi Patokan Kalender Hijriah Tadi Soalnya Ustadz Mengilustrasikan Ada yang Tadi Pertanyaan Itu Tanggal 12 Kemudian Dia Bayarkan Tanggal 25 Itu Tidak Boleh Itu Karena Saya Tadi Kalender Hijriah Oh Dia Kalender Hijriah Bukan Ini Ya Ustadz Syukran Ustadz Wa Iyakum Baik Demikian Yang Kita Bahas Untuk Pagi Ini Insyaallah Besok pagi Kita Masih Lanjut Al-Fatihah Terus Kaji Hal-hal Penting Terkait Dengan Bacaan Kita Supaya Solat Kita Lebih Husuk Lebih Bermakna Dan Bawa Faedah Untuk Kita Kita Tutup Dengan Doa Khaferatul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Shadu'ala Ila'ila Antas Tafir Kautu Bilaik Jangan Lupa Yang Belum Memiliki Buku Bisa Langsung Sandiru Semoga Ilmu Nfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima